Sementara itu di posko pengungsian, warga Sentani, Jayapura, Papua bersama pengungsi dan relawan mahasiswa bahu-membahu menyediakan makanan. Ada 74 kepala keluarga yang saat ini menempati pengungsian Al-Aqsa di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Selama di posko, makanan untuk para pengungsi dipastikan tersedia selama 24 jam, termasuk makanan untuk anak-anak. Sejumlah pengungsi yang berasal dari Jawa Tengah berharap pemerintah provinsi bisa segera mengambil tindakan untuk memfasilitasi para perantau kembali ke Kampung Halaman. Memang ada yang dipertanyakan? Suruh tegungi saya. Apanya ya, kita maksudnya pengungsi ya biar ada perhatiannya dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Kita dari Jawa Tengah belum ada yang koordinasi, belum ada yang kasih pulang. Kita masih trauma dari kejadian yang kemarin.